kalau ada yang mudah kenapa harus yang susah hai semua di video kali ini rtru tercooking akan berbagi cara membuat biang teh poci dengan gula merah ya teman-teman ini bisa buat ide jualan minuman ataupun kita nikmatin sendiri di rumah yang tentunya bahannya mudah untuk didapat juga mudah untuk dibuat langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya cus markimul Mari kita mulai untuk cara membuat biang teh poci dengan gula merah pertama kita siapkan di sini ada dua bungkus teh poci tubruk ya teman-teman ini ukuran kecil kita pakai dua ya teman-teman selanjutnya kita siapkan ada 200 gram gula merah ini aku pakai gula kelapa ya jadi warnanya agak bersih selanjutnya aku siapkan daun pandan ini ada dua lembar aku ikat simpul dan aku sudah cuci bersih ya teman-teman kemudian kita siapkan ini satu liter air bersih ya kita akan isi secara bertahap untuk cara membuatnya kita siapkan panci pertama-teman kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu air selanjutnya kita masukkan gula merah atau gula kelapa atau gula jawa ya selanjutnya kita masukkan juga daun pandan kemudian kita akan pindahkan pancinya ke atas kompor dan kita akan rebus bahan yang ada dengan api sedang ya teman-teman selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan channel ini dan selamat datang untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini semoga channel ini bermanfaat dan sukses untuk setiap usaha yang teman-teman lakukan terima kasih sudah mampir untuk kali ini aku tertarik membuat biang teh poci dengan rasa gula merah ya teman-teman untuk menghasilkan sensasi rasa baru jadi untuk pecinta teh yang enggak suka pakai gula putih ini bisa buat alternatif ya kalau misalkan di rumah pengen minum es teh atau pengen ngeteh tapi tanpa gula putih dan ingin rasa manis bisa pakai gula merah ya teman-teman untuk pembuatan biang teh dengan gula merah ini perlu kesabaran ya karena gulanya utuh-utuh ya teman-teman enggak aku sisir ini kalau teman-teman mau cepat gulanya harus disisir ya selanjutnya setelah mulai panas airnya kita masukkan teh ya teman-teman atau teh tubruk yang sudah kita siapkan atau teh poci tubruk yang sudah kita siapkan selanjutnya sambil kita aduk sambil kita rebus ya kita akan rebus biang teh poci sampai mendidih teman-teman jadi enggak cuma seperti diseduh tapi kita rebus ya supaya hasil tehnya tahan lama atau kuat ya untuk kita sajikan semisalnya tidak habis jadi teh yang kita buat atau biang teh ini masih bisa kita gunakan lagi untuk besok harinya ya teman-teman dan ini lumayan awet bisa satu hari sampai tiga hari ya teman-teman kalau kita simpan di kulkas Nah kita sambil aduk dan kita rebus ya sampai benar-benar mendidih dan posisi tehnya tanak ya Nah ini gulanya juga mulai larut karena nggak aku sisir terjadinya agak lama larutnya ya Hai selamat menikmati nah ini sudah mulai mendidih kita akan rebus hingga 10 menit untuk perebusannya dengan proses yang ada ya sambil kita aduk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah biang teh poci benar-benar tanak dengan waktu 10 menit dengan perebusan sampai mendidih kemudian kita matikan kompornya dan kita biarkan dingin ya teman-teman dan setelah dingin kita bisa saring seperti ini teman-teman bisa pakai saringan double atau saringan yang lebih rapat ya supaya ampasnya tidak ikut karena biasanya ini teh tubruk itu ada ampas yang kecil-kecil meskipun saringan rapat tetap ada yang lolos teman-teman ya nah kita akan saring selanjutnya setelah kita saring ini hasilnya kita tinggal gunakan ya untuk kita minum di rumah sendiri untuk bikin es poci ataupun kita bisa gunakan untuk ide jualan minuman es teh ya teman-teman dan untuk cara penyajiannya kita bisa siapkan gelas haji kemudian kita isi dengan es batu disini aku pakai kelas cup 14 oz kemudian kita tuang biang teh yang sudah kita buat ya teman-teman dan untuk selanjutnya kita akan aduk supaya es batu dan biang tehnya tercampur merata ya dan ini cukup mudah jadi teman-teman kalau mau jualan tinggal tuang ya selanjutnya kita coba hmm cukup enak dan segar ya teman-teman ini bisa buat ide jualan minuman yang sangat simpel jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan minuman atau sirup untuk minuman jangan lupa like share komen dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat God bless you all bye 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 bye